Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah diakui dunia lewat berbagai kandungan mineral berharga. Untuk menggarap kekayaan alam tersebut, hidrisasi menjadi ambisi pemerintah agar nilai tambah produk bisa meningkat dan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas investasi. PT Freeport Indonesia telah membangun smelter kedua yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Kresik, Jawa Timur. Saat beroperasi nanti, smelter ini akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang akan menghasilkan sekitar 500 ribu ton katoda tembaga. Selain itu, dari smelter ini juga akan menghasilkan 35 hingga 50 ton emas dan 100 hingga 150 ton perak per tahun. Dengan pembangunan smelter kedua tersebut, diharapkan produksi katoda bisa terus ditingkatkan dan bisa digunakan oleh industri hidris. Seperti diketahui, smelter pertama yang dibangun PT FI bisa memproduksi sekitar 300 ribu ton katoda tembaga. Sementara smelter kedua nantinya memproduksi sekitar 500 ribu ton katoda tembaga. Dan selanjutnya, pembangunan smelter kedua ini diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi dan pertumbuhan industri hilir. Hal ini pun sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong sektor pertambangan untuk melakukan hilirisasi dalam menciptakan nilai tambang. Dan begitu, Indonesia tidak lagi menjual barang tambang mentah. Adapun sampai 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter yang beroperasi. Beberapa smelter ini nantinya terdiri dari 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, serta 2 smelter timbal dan juga seng. Diketahui, tambang milik PT FI yang berlokasi di Tembaga Pura masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PT FI pun telah mencatat cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga 2052. Adapun sumber daya yang tersimpal sebanyak 3 miliar ton sumber daya yang potensial untuk dikembangkan. Berkat cadangan ini, potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai 80 miliar USD hingga tahun 2041. Karena hal inilah, PT FI pun sudah berencana menambah investasi hingga 2041. Investasi yang digelontorkan sebesar 18,6 miliar USD termasuk pembangunan smelter kedua di Kresik, Jawa Timur. Presiden Direktur PT FI, Tony Wenas pun menyebutkan bahwa PT FI mampu memproses pengolahan biji tembaga menjadi konsentrat tembaga dengan nilai tambah mencapai 95 persen. Kemudian dengan hilirisasi, nilai tambah katoda tembaga akan menjadi 100 persen. Lebih lanjut berdasarkan data Kementerian Investasi atau BKPM, hilirisasi industri terbukti berkontribusi besar dalam pertambangan nilai produk. Termasuk biji nikel yang telah dilarang ekspornya sejak 1 Januari 2020. Peningkatan nilai ekspor dari hasil produk pengolahan nikel pun meningkat tajam. Sehingga PT FI yang menerapkan penambangan tembaga memberikan manfaat ekonomi besar. Lagi penerimaan negara mencapai 23,1 miliar USD sejak tahun 1992 hingga tahun 2021, baik pajak, dividen hingga PNBP. Sementara itu menurut Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahli Lahadalia, ekspor nikel mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni mencapai 20,9 miliar USD dari sebelumnya 3,3 miliar USD pada tahun 2017. PT Freeport Indonesia berharap agar industri lanjutan di dalam negeri yang menyerapkan toda tembaga hasil produksi perusahaan dapat tumbuh. Mengingat dana yang digelontorkan perusahaan untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter ke sentra tembaga, di kawasan industri terintegrasi CIIPE di Gresik, Jawa Timur ini akan melawan biaya 3 miliar USD atau setara dengan 43,05 triliun rupiah.